Halo guys, channel Astrid Kulhak lagi dengan giveaway Viva21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Astrid Kulhak dan juga follow Instagram saya di atkulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video kemudian juga ada di kolom deskripsi, oke? Halo guys, kembali lagi di channel Astrid Kulhak dan kita kembali bermain Real Madrid ke rumah kita dan disini kita bakal berhadapan dengan Real Valadolik di pertandingan kedua kita di La Liga dan ya untuk mengingatkan kembali yang belum nonton kemarin di episode sebelumnya itu kita udah main pertandingan kompetitif pertama kita menghadapi Sevilla dan sayang banget hasilnya jauh banget dari apa yang kita harapkan jadi disini bisa dibilang pada saat Sevilla menghadapi Madrid kemarin itu Sevilla bisa dibilang berhasil membalas dendam ya karena di pertemuan sebelumnya menghadapi Sevilla itu kita menang 4-1 kalau nggak salah yang jelas kita menang cukup besar itu dan kali ini di musim ketiga Sevilla berhasil ngalahin Madrid dengan skor yang cukup besar 4-0 tanpa balas sama sekali jadi cukup memalukan untuk Madrid apalagi di awal itu kan kita main di Santiago Bernabeu kan oke dan sebelum kita mulai pertandingan kedua hari ini kita bakal lihat dulu untuk breaking news hari ini ya kalian bisa lihat untuk Sebastian Charpentier ini udah masuk di apa namanya FC Vitorul ini saya nggak tahu tim apa ini ya dia pakai nomor punggung 7 ini ada sponsornya Pepsi dan ya memang ini pemain yang udah kita rencanain bakal dijual aja karena nggak kepakai di Madrid juga potensialnya pun juga menurut saya kurang gitu loh jadi kita jual aja pemain-pemain yang punya potensial 92 ke atas itu atau 90 ke atas itu bakal kita pinjamin aja ya nah ini kemarin ya Real Madrid gagal meraih kemenangan dan ini Dortmund apa nih oke Mark Royce yang masuk ke MU resmi jadi oke jadi kita mungkin next aja nih ini udah tanggal berapa sih kita lihat dulu tanggal 15 ternyata ya oke dan oh jaraknya satu minggu udah lumayan jauh sih jadi artinya ya stamina pemain-pemain kita udah cukup pulih dan kita next aja nih apakah ada tawaran pinjaman lagi atau gimana untuk di Madrid nih pemain-pemain kita oke oh Pinot menolak ya pinjamannya sekali lagi oke ada transfer over lagi oh Drio Zola lagi-lagi broken down broken down juga aduh sayang banget gak mau dipinjamin deh tapi kalau misalnya gagal dipinjamin juga gak ini sih gak ngaruh juga karena memang pemain muda kan yang prospek kayak gitu memang gak banyak ngeluh kalau misalnya jarang dimainkan ya tapi saya maunya dia dipinjam aja karena memang kita butuh dia untuk berkembang gitu loh biar ada pengalaman aja gitu di tim lain nah ini setelah waduh gila banget nih tim raksasa semua nih yang ngincar over Zola nih kalian bisa lihat ya City ada Liverpool juga tapi Liverpool yang paling murah tawarannya ya kemudian ini yang paling tinggi City sama Piemonte Calcio dan tentunya saya bakal tolak gak gak dijual lah over Zola nya masih cukup kita gunakan dia di Madrid kok masih cukup bagus dia main muda kita yang bakal jadi backupannya ini gak bisa dibilang mudah banget sih 25 tahun lah tapi intinya masih bisa lah bertahan beberapa musim dia tetap bakal jadi backupannya Alexander Arnold oke Cardiff City hmm lumayan sih lumayan pergerakan transfer ini cukup gila ya banyak pengalaman yang kita kenal ini pindah nah ini ada dari mana nih dari si Fast4 oh ini yang ini sih yang apa namanya yang dia reject ini kita bakal lihat ini dari mana dari Kasim Paksa ini si Fast4 yang udah di reject sama Pinot sekarang kita accept aja nih oke kita lihat dulu lagi beritanya apakah ada lagi breaking news terbaru oh Girona hmm memasukkan Reinhold Yabo dengan nomor punggung 38 kemudian FC Bayern Rodrigo oke dari PM Monte Calcio nih Rodrigo Rodrigo Ben Tanker ya Ben Tucker dia masuk dengan harga 59 juta lumayan lumayan banyak ini lumayan besar transfernya 24 tahun oke gajinya ini dia 162 ribu euro pastinya wow eh tadi itu ada berita Inter ya Inter deal 2 juta oh John Manuel Sanabria dari Atletico de Madrid oke dan ini anyway untuk La Liga sendiri kalian bisa lihat kita di posisi terbawah yang artinya kita kebobolan terbanyak nih untuk pertandingan pertama aduh awal yang buruk banget itu oke oke tapi jangan sampai terulang disini kita bakal pakai baju alternatifnya aja untuk Madrid karena kita main istilahnya away nih nah disini starting saya coba Vinicius Junior kemudian disini ini tetap Mbappe saya pasang Komuniro Rodrigo juga sama sebagai winger dan Fabian Ruiz Fabian Ruiz mungkin saya nggak saya tukar dulu dengan Asensio nih oke jadi keeper saya kasih ke Loonin aja dulu dan Alexander Arnold pastinya bakal main Akraf Hakimi Hakimi boleh sih dulu kita masukin Tintin Arnold kan Arnold udah main kan kemarin di pertandingan nanti di Bapak Kedua baru masuk dah di pertandingan sebelumnya menghadapi Sevilla nah ini ini aja sih untuk line upnya kita mungkin langsung gas aja ke pertandingannya let's go oke dan ini dia markas dari Real Valadolik nah jadi disini semoga kita menang besar bukan sekedar menang doang ya saya maunya kita bisa menang besar sehingga bisa menutupi kebobolan-kebobolan kita kemarin di pertandingan pertama 4 gol itu oke Verlund Mendy bakal sebagai left back kita tentunya kemudian Akraf Hakimi juga saya tempatkan kali ini di posisi right back selama ini kan saya taruhnya dia di left back tuh untuk kapten disini saya coba lagi Farane aja nanti mungkin kalau pemain Spanyol yang lain nanti bakal saya jadi kapten juga tapi saya lagi cari-cari nih juga siapa yang cocok pemain Spanyol lain yang saya jadikan kapten selain Icar Casillas ataupun Sergio Ramos karena tentunya Ramos gak bakal terlalu sering main di musim ketiga ini karena dia role-nya udah turun juga jadi important bukan crucial lagi overriding juga udah mulai menurun udah turun 1 lagi bahkan 8-4 sekarang dan di ya pokoknya semakin menua usianya semakin menurun lah operating ya tapi Andre Lunin ini masih mantep ya makin hari makin mantep dia jadi menurut saya karena performa Cortewa kemarin kebobolannya banyak banget jadi kita ya ganti aja dulu Lunin aja kita pasang sini ya walaupun sebenarnya bukan juga murni kayak bilang kesalahannya Cortewa kita kebobolan kan ada beberapa kesalahan center back juga kemarin pemain-pemain belakang Madrid yang terlalu membiarkan pemain Sevilla lolos gitu oke siap-siap kilian Mbappe yang akan ya maksudnya tadi Mbappe itu kemarin hampir aja sih mencetak gol satu gol aja gol balasan untuk Madrid tapi sayang banget malah tendangannya kena tiang itu Rodrigo tadi kasih ke waduh oke dapet Asensio Vinicius Junior kasih ke Rodrigo Paul Pogba mantep sekali kasih lagi ke Rodrigo 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 oh aduh sayang banget belum gol akar wakimi Vinicius ah telat tadi harusnya Rodrigo tadi ngasih umpen ke ini aduh sayang banget pulang pertama Madrid tadi Paul Pogba disana ada Farane coba sundul dan masih off target oke Moe Moe Delgado Paul Pogba silahkan Bape kasih ke sisi kanan ada Rodrigo kasih umpen langsung aja gol 1-0 untuk Real Madrid aduh kenapa keskip tadi selebrasinya nah ini baru bener nih kasih ke tengah ya Rodrigo tadi peluang pertama itu harusnya bisa sih baru bawa gol ya wajah kecewa dari Masip nah gitu kayak Mbape astaga dari kemarin aduh oke semangat semangat kemarin Madrid kita bantai ini kita harus bantai Alcaras Agu aduh sekarang Rodrigo tuh mantap banget interceptnya nah Kasemiro langsung kasih aja ke Mbape lagi come on Mbape Mbape coba shooting aduh sayang sekali out ya jadi corner Sensio disana ada Mbape coba sundul dan ya agak sulit memang posisinya tadi Vinicius Junior kasih ke Paul Pogba oke Vinicius oh my god oke Vinicius cepat banget pergerakannya aduh Asensio eh Kasemiro maksudnya Asensio coba shooting kaki kiri oh ah kaki kirinya tadi udah bagus itu cuman masih off target ternyata tendangan oh my god tipis banget sih hampir aja goal kedua lagi tercipta masif waldo wastaga oke Rafael Farane kasih aja ke Mako Sensio tuh Vinicius Junior kasih ke Kylian Mbape aduh maksudnya ke Mbape tadi tadi bisa jadi opsi juga sih untuk kalau Vinicius coba tendangan placing cuman agak sempat ragu sih tadi untuk melakukan placing ini Junior aduh maka Sensio Sensio nice oke good job Paul Pogba di shooting dan alah aduh what Paul Pogba nah kasih ke Pogba sekali lagi coba shooting aduh di block Rodrigo Rodrigo oke Sensio Paul Pogba balik lagi ke Sensio Mbape what's wrong with you tadi mempan kemana dia nah ya mantap Rodrigo wah astaga gak goal nah coba nih tenangan jarak jauh nih coba se alah waduh oke counter attack sekarang berbahaya waduh lolos lagi boom waduh tapi ada Rafael Varane disana aduh kasih ke tengah nih dari Milita keman jangan biarkan Sergio Gordiola sekarang napanya Pep Gordiola nih oke Mbape oh jauh banget Mbape turun wah ini tadi nyaris sih untung aja penyelamat dunia ini si siapa namanya nih aduh pokoknya nomor 27 gak kebaca tadi namanya dia menyelamatkan Gawang Valadaulik tadi Akar Pakimi Hervias Salisu ayo Salisu aduh siapa nih Kasimiro yang ngejar Alcaras nah Rodrigo nice ala Paul Pogba oke Kasimiro nah ayo 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 kemana Pogba kasih lari tuh Vinicius Junior mantap sekali ayo lewati aja satu pemain aja masa gak bisa sih Vinicius Junior coba shooting Vinicius aduh ini ya agak tergesa-gesa ya untuk melakukan shooting tadi nah masih bisa ditepis Masif ini mesti kerja keras ya oke Kasimiro wah penyelamat lagi diselamatkan lagi kali ini nomor punggung 20 ya yang menyelamatin Gawang Paladolik ah lama banget lagi sih Masif ayo nah Hakimi dapat tuh nice lagi-lagi bola di tangan pemain Madrid kasih ke Kylian Mbappe Paul Pogba maybe oke nice kasih ke Mbappe oh bagus sekali terkecoh tadi terkecoh tadi pemain dari Paladolik keeper dan juga pemain belakang mereka 2-0 kemauan Madrid ini yang saya tunggu-tunggu nih ah kemarin gak ada main kayak gini kendangan kaki kiri ya nah udah 2 gol kan Mbappe di La Liga ini ayo kemarin top scorer harus dia lagi menjadi pemain terbaik di musim ini harus dapat sepatu emas lagi Mbappe-nya good job oke udah 2-0 di bawah pertama not bad lah walaupun bejibun banget peluang kita tadi Salisu ayo Mbappe nah waduh ini Salisu hat-trick bisa ke hat-trick Mbappe hat-trick oh my god terlalu egois tadi Mbappe nah Kylian Mbappe aduh ah padahal bisa jadi diumpan tadi ya Mbappe-nya diumpan ke Finisius kayaknya tadi bisa itu tendangan pertama bukan yang ini ya tendangan yang pertama tadi tuh wah masih bisa ditepis sama masif Paul Pogba ada dari Milet tau disoba sundul dan Finisius Junior alah gak bagus gak bagus tadi dia terlalu maksa untuk shooting siapa nih mau di Delgado nah Paul Pogba kasih aja ke aduh siapa itu Aguado lagi nah Ida Miletau nice Ida Miletau bisa kamu cetak gol bisa nih aduh oke oh my god hat-trick dengan sangat luar biasa tendangannya hat-tricknya gol hat-tricknya yang paling memukau sih tendangan dari luar kotak penalty akhirnya ini kenapa jadi oke tadi warnanya agak berubah ya tendangan kaki kanannya meroket masuk ke gawang dari Valadolik udah udah nih udah fix kita harus cetak lebih dari 4 gol nih harusnya harus ya oke pembantai yang terjadi ya belum bisa disebut bantai juga sih karena baru 3-0 oke come on ayo-ayo aduh udah selesai lagi babak pertamanya yaudahlah oke ini ini lumayan banyak apa namanya peluang kita nah disini mungkin ganti Kasemiro dulu ya dengan Fabian Ruiz ya Fabian Ruiz juga bisa jadi CDM dan ya untuk Karawakimi nanti aja kita biarkan aja dulu masuk Hakimi nanti mungkin di menit 60 baru kita masukin Arnold lagi oke Kylian Mbappe sekarang masih Mbappe kita co- wah kesulitan kita untuk melewati pemain dari Pak Dolik tadi Ferran Mendy dari Militao kasih aja ke Paul Pogba Mbappe Fabian Ruiz balik ke Mbappe lagi Paul Pogba kasih ke Mbappe lagi-lagi kemauan Kylian Mbappe kemauan mencoba kasih ke aduh wah terlalu wah lolos pak Sergio Gordil aduh jangan-jangan dong Farane kejar-kejar Farane astaga lolos no wah untungnya gak penalti bahaya banget tadi nih kirin tadi oh eh enggak sih harusnya ya itu tapi saya neken kotak tadi loh itu itu bahaya banget sebenarnya sih beresiko banget bisa penalti tadi ada lunin Rafael Farane kasih ke Akar Fakimi oke Pogba Ruis Heider Militao kasih ke Ferlan Mendy mungkin kasih ke Vinicius langsung aja Vinicius Junior oke oke belum out pulanya ternyata Rodrigo Paul Pogba ya Pogba pohon Pogba nah Akar Fakimi pohon Hakimi aduh nah Pogba astaga itu masih 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 bisa menepis ya ya lah kita ganti aja nih Hakimi dulu ya kita istirahatkan aja dan untuk Rodrigo juga bakal saya ganti dengan Kubo nemaran gak usah dulu main tindakan kaki kanan yang sangat keras tapi sayang banget masih bisa ditepis oleh keeper dari keeper massive ya masih bagus juga oke Kubo Alexander Arnold Sensio disana ada siapa lagi Militao Kubo keman take bisa Kubo 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 kok dibiarin aja pak oh Kubo astaga dibiarin pemain yang baru aja kita ganti nomor punggungnya yang menjadi nomor punggung 17 setelah terakhir kali dipakai oleh Vasquez sih di Madrid kan ini kita ganti dan ini gak di press loh tuh wah keras banget tenangannya Kubo kaki kiri oke 4-0 4-0 mantap satu gol lagi satu gol oke gol pertamanya Kubo di La Liga nih untuk musim ini musim ketiga ya pergantian pemain lagi untuk Valadolik oke mereka kayaknya masukin penyerang mereka sih ini Marcos diganti sama Miguel oke waduh nah Alexander Arnold kasih aja ke Mako Sensio Sensio kasih ke sisi kiri ada Lucas Lucas like Vinicius maksudnya Vinicius Junior ayo dong Vinicius oke masih Vinicius Vinicius Junior kasih aja ke Fabian Ruiz coba syuting Paul Pogba Pogba come on Paul Pogba 5-0 5-0 untuk Madrid ini ini yang harusnya terjadi kemarin aduh saya nyesek banget kalah 4-0 dari Sevilla ini Sevilla nanti di di kandangnya dia kita mesti babet abis juga dia kalau di jilid keduanya nanti pertemuan kita di La Liga ini kita harus bantai mereka juga nggak terima saya kalah 4-0 kemarin Paul Pogba satu gol pertama yang di La Liga juga kemauan Pogba aduh Sergi Gordiola Alcaraz VD kasih ke Delgado oke Vinicius Junior Vinicius ayo come on ah terlalu maksa tadi nah kemauan Vinicius Paul Pogba cari celah untuk melakukan syuting mungkin Pogba Sensio Sensio oh di blok Sensio sekali lagi Sensio yes 6-0 good job tinggal Vinicius nih yang belum nyetak gol Mbappe kan udah 3 tuh kemudian winger kita Kubo juga udah Vinicius belum tapi Roderigo juga nggak nyetak gol sih Paul Pogba sama ini siapa namanya lagi Sensio udah nyetak gol oke Asensio ini baru pulih ya dari cederanya di real life semoga dia bisa ini sih cepat main dengan normal gitu loh Fabian Ruiz aduh Gordiola nah para kasih aja ke Paul Pogba langsung kasih true ball mungkin ke Gilen Mbappe ke depan Gilen Mbappe ayo bisa ke lolos Mbappe aduh no waduh wah Gordiola Minggel oke kalau Mendy Sensio kembali ke Mendy lagi-lagi kemauan Mendy kasih aja ke Vinicius Junior tuh wow cepat banget Vinicius coba crossing mungkin disana ada kubo di depan kubo dan masih masih bisa menangkap sunduran dari kubo dengan perfect memang agak pelan sih jadi ya gak heran juga ditangkap Gilen Mbappe oh dan sempat di block sama Salisu itu udah bagus sih Salisu tadi ah kena paha ya nah astaga bagus itu sebenarnya udah maju maju kan keepernya dan kalau bolanya mengarah ke bawah aja itu udah goal sih ini tapi sayangnya ke atas sih oke masih kemudian 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 militao pabin ruiz nah lolos dong kubo kubo coba shooting mbape wah gagal kuatrik hampir aja tadi mbape kuatrik oke ayo pabin ruiz oke nah ayo kubo pabin ruiz tuh pabin ruiz pabin ruiz pabin ruiz wah astaga gagul wih handsball itu loh astaga handsball itu padahal udah di on kan kan ini handsball tapi gak pernah ada handsball aduh Paul Pogba oke aduh no astaga nah pabin ruiz coba pabin ruiz mungkin pabin ruiz oh keras sekali tendangannya cuman masih bisa tetapi masif ini mesti masif kalau selesai pertandingan ini tangannya mesti di ini diurut gitu loh biar bisa main di pertandingan selanjutnya karena ya ini bertubi-tubi banget serangan dari Madrid entah udah berapa shot tuh yang dilancarkan Madrid Mbak P nah Mbak P hat-trick kuat-trick maksudnya kuat-trick 7-0 Mbak P 7-0 oke tendangan yang luar biasa wah itu masih udah pengen ninja bolanya tadi cuman gak kena dan ya terjadilah gol nah ini baru Real Madrid aduh 4 gol di La Liga oke nah apakah bisa 1 gol lagi pembantai ini mah udah gak bisa sih kayaknya udah menit 91 4 menit masih bisa nih 4 menit tadi time ayo walah VD no jangan dibiarkan jangan dibiarkan kebobolan lagi kita oke at least ini clean sheet ya siluin gak kebobolan sama sekali ayo kubo kejar kejar kubo aduh udah selesai udah selesai ya dan itu dia full time whistle jadi untuk pertandingan hari ini memuaskan banget untuk Madrid tapi tetap aja pertandingan pertama kemarin gak bisa dilupakan oke kita lihat dulu untuk ya rating tertinggi didapatkan Mbappe pastinya karena man of the match 4 goal tercipta kuatrik kemudian kubo juga 9,6 oke sama dengan Paul Pogbas 9,5 tinggi-tinggi banget ratingnya semua Kasmira 9,0 Rigo 8,5 dan untuk Valdolik sendiri ini dia yang paling tinggi ini Yokin ya 7,3 oke kalian bisa lihat waduh astaga ini kayaknya shoot paling banyak sejauh saya main career mode 33 astaga itu shoot apaan itu 33 ya 24 shot on target bahkan anjay ini yang paling banyak setahu saya itu saya ingat saya belasan shoot ya mungkin ada juga 20 tapi jarang banget ini 33 aduh oke kita advance aja kita gak usah hadir post-match interview karena bukan juga pertandingan penting nanti post-matchnya itu bakal hadir kalau pertanding-pertanding besar ya kemarin menghadapi CV itu sebenarnya ya gak perlu dihadiri juga cuman pertandingan pertama La Liga kan jadi saya bakal hadiri oke dan ya disini udah terbuka lagi untuk drill pemain latih pemain dan kita bakal cek dulu untuk di La Liga sendiri kita di posisi berapa nih oke Real Madrid di posisi keempat kita berada di atas Barcelona ya Barcelona juga ini baru satu kali main sih ya jadi dia sekali main dan menang pastinya nanti kalau dia main lagi nih otomatis udah di atasnya Madrid kalau dia menang semoga kalah sih ya semoga kalah tapi jarang banget ini Barca kalah kalau lawan lain cuman Madrid doang yang bisa ngalahin dia untuk di FIFA FIFA clear mode ini karena OP banget lah Barcelona di FIFA 20 jarang banget dia kalah dan ya kita beri cek dulu beritanya hari ini oke gak ada sih yang penting-penting jadi next kita bakal berhadapan dengan siapa nih oh Osasuna ya ini seminggu lebih jaraknya nih jadi ya jadwal kita masih belum terlalu padat sih di bulan Agustus ini memang karena bursa transfer masih terbuka juga kan jadi oke itu aja mungkin ya untuk episode hari ini terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari Allah sampai habis dan kita ketemu di episode selanjutnya halaman dari sub indo by broth3rmax